Muncul isu risafal kabinet, ini nama menteri yang disebut layak untuk diganti. Muncul isu mengenai risafal kabinet Indonesia Maji Presiden Jokowi Dodo yang kembali beredar. Pengamar kebijakan publik, Terubus Rahadiansyah menyebut ada sejumlah menteri yang layak diri risafal. Dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com, Terubus menyebutkan nama-nama menteri yang dinilai sudah layak diganti. Ada beberapa kan, yang sudah nggak layak? Kata Terubus dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com, Rabu 2 Maret. Menurut Terubus, salah satu menteri yang layak diri risafal adalah Menteri Ketenagakerjaan atau Menakar Ida Fauzia. Menteri yang berurusan dengan buruh, Menteri Ketenagakerjaan, ungkapnya. Menurutnya, Ida Fauzia layak diri risafal karena belum menunjukkan kinerja yang baik. Terubus mengatakan kinerja Ida Fauzia sama jadi Menakar dianggap kurang. Nggak pernah ketahuan kinerjanya, kinerjanya itu kurang tandasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif IPU, Deddy Kurniasya, menyampaikan bahwa sebanyak 52 persen publik menilai perlu adanya perombakan kabinet. Yang menyatakan masih perlu adanya risafal itu 11 persen, tapi yang menyatakan perlu 41 persen, berarti total ada 52 persen menyatakan risafal diperlukan. Kata Deddy dikutip suara.com, Jaringan Nasional Sumsel Update.com, Minggu 27 Februari. Deddy mengatakan, saat responden ditanya lebih detail tentang siapa Menteri yang paling layak diganti, mayoritas responden menjawab Menteri Agama Lenak, Yakult Halil Khomas. Apabila diprosentasikan, persepsi publik sebanyak 62 persen ingin ia ganti. Survei itu dilakukan sebelum ramai-ramai soal Menak Yakult, soal analogi pengeras suara masih dengan gonggongan anjing.